Halo teman-teman, kembali lagi di channel Happy Alicia. Hari ini kita akan bermain game Web Swing Hero ya. Kalau teman-teman mau download game ini, linknya ada di deskripsi ya guys. Nah oke, mari kita mulai. Pertama tutorialnya adalah kita harus klik-klik seperti ini. Oke, wah aku terbang. Sekarang tugasku adalah aku harus mencari pengjahat kan. Sekarang masih level 1 ya guys. Oh, itu dia Spider-Man yang kutunggu-tunggu. Yes, kita berhasil kalahkan dia ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke level 2 lagi ya guys. Nah, di level 2 ini sepertinya aku punya duit makin bertambah teman-teman. Dan apa ini? Kenapa ya ada kota? Oke, wah rupanya pengjahatnya jadi 2 guys. Kayaknya pertama kita harus ambil kota ini dan kita lempar ke dia. Aduh, Spider-Man kamu kuat sekali. Oke, kita berhasil lawan dia lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah sampai di level 3 guys. Oke, kita mau upgrade dulu ya kekuatan kita. Banyak-banyak. Wah, sekarang aku jadi sangat kuat. Dan kemudian nyawa kita, kita juga upgrade ya teman-teman. Biar kita punya nyawa nggak berkurang dengan sangat cepat. Nah, mari kita mulai. Hah, aku bersiap untuk melawan penjahat lagi. Oke, mari kita terbang. Ambil kotak dan lepar. Ah, tidak Spider-Man. Oke, tolong-tolong aku. Yes, kita berhasil selamatkan satu manusia yang ada di sini ya. Wow, ada kunci berkilau. Aku akan mengambilnya. Hap. Di sini kita harus kumpulkan 3 kunci dan nggak tahu ya guys buat apa. Nanti kita coba lihat apa yang bisa kita dapatkan. Nah, kita mengumpulkan 3 kunci. Oh, tidak. Oke. Nah, sekarang kita kalau misalnya kita berhasil main berkali-kali, kita bakalan buka kota rahasia ini. Dan isinya ada skin ya guys. Skin gratis. Dengan cara kita harus nonton iklan. Nah, sekarang di sini ada berbagai macam skins ya teman-teman. Dan kekuatan kita ya. Aku akan coba buka semuanya dulu ya guys. Oke, kita sudah berhasil buka semua skinsnya teman-teman. Wow, banyak banget. Aku punya skin Captain America dan juga skin Iron Man teman-teman. Dan aku juga punya skin Spider-Man yang lebih keren lagi. Wah, aku mau pilih yang mana ya guys. Dan aku juga sudah buka semua kekuatannya. Aku akan pilih skin Spider-Man yang ini. Wah, keren banget. Ada jaring laba-labanya. Tangan laba-labanya keren banget guys. Dan di sini ada kekuatannya juga. Aku mau pilih yang mana ya. Ada api, es, petir, daun atau angin. Dan ada konfeti. Aku mau pilih yang mana ya. Kita pilih yang api saja guys. Atau yang es. Wah, biar dingin nih. Oke, sekarang kita sudah pilih kekuatannya. Dan mari kita mulai. Sekarang aku lebih kuat daripada yang tadi. Wah, bahkan penjahatnya ada yang baru lagi teman-teman. Sekarang ada yang punya pistol keren ya. Aku harus bisa mengalahkannya. Karena kekuatanku sudah lebih kuat daripada yang tadi guys. Oke, nah sekarang kita sudah di level 6 ya teman-teman. Wah, apa ini? Halo, nama aku adalah Dr. Robuto. Apa? Kamu Dr. Robuto ya? Ya, aku yang menciptakan semua drone dan robot-robot yang ada di sini. Dan aku akan mengalahkanmu. Apa? Kalau begitu, aku harus melawan Dr. Robuto ini juga guys. Tapi dia entah di mana ya teman-teman. Wah, ini adalah battle boss. Ada bossnya. Waduh, ada robot rupanya guys. Dia sudah menciptakan drone di sini rupanya. Wah, itu dia guys. Apakah itu adalah monster yang dibilangnya? Dia sudah menciptakan robot-robot yang keren. Dan rupanya kita juga harus melawan monster yang ada di sana. Harus dua kali punch dulu ya teman-teman. Baru berhasil. Yee, aku berhasil. Sekarang Dr. Robuto tidak bisa mengalahkanku. Oh, tidak. Semua robot-robotku. Hah? Hei, maafkan aku ya. Dr. Aku berhasil. Kalahkan semua robotmu dan akan aku hancurkan semuanya. Nah, di sini katanya kalau penjahatnya semakin susah untuk dilawan ya teman-teman. Jadi, jangan lupa. Dan jangan lupa agar kita bisa upgrade juga ya. Tapi uang kita belum cukup ya teman-teman. Jadi, aku tidak bisa upgrade. Dan di sini ada bantuan drone. Aku mau coba pakai bantuan drone ya teman-teman. Pasti jadi lebih kuat nih. Jadi, ada... Aku jadi punya robot juga. Oke, aku sekarang akan coba pakai skin yang berbeda guys. Kita akan pakai skin selain Spider-Man ini ya. Aku kali ini mau coba pakai skin yang... Yang Iron Man ya teman-teman. Oke, kita coba pakai kekuatan listrik. Pasti kekuatannya sangat menyengat nih. Oke, aku sudah siap untuk melawan mereka. Dan mari kita mulai. Baiklah, tidak ada yang mau datang. Hah? Mereka belum tahu kalau aku datang. Baiklah, kita yang datang sendiri ya teman-teman. Yes, kita berhasil. Kalahkan tiga orang. Dan yang terakhir. Sini kamu. Tidak, aku jatuh. Ya, kok malah jatuh sih sini. Hei, tolong aku. Aku tidak akan tolong kamu. Hap. Jat. Yee. Yang terakhir ya guys. Apakah sudah berakhir permainannya? Nah, kita coba pakai skin Iron Man sekali lagi ya teman-teman. Seberapa kuatkah skin Iron Man ini teman-teman? Kalau kita pakai. Oh, bip-bip. Di situ ada Iron Man. Kok sekarang jadi Iron Man ya? Padahal tadi Spider-Man. Tapi kekuatannya punya jaring laban-laban nih. Oke, kita selamatkan satu orang di sini. Dan mari kita turun perlahan-lahan. Oh, tidak. Ada roket. Roket bom di situ. Biar aku hancurkan. Hap. Boom. Yee. Terima kasih sudah menyelamatkan aku Iron Man. Wah, di sini ada yang punya pistol nih. Aku harus mengalahkannya. Ciat. Oke. Dan kita terbang lagi ke atas. Wah, aduh. Ada drone yang sangat besar di sana. Pasti kita harus pukulnya dua kali. Oh, enggak. Cuma satu kali aja, guys. Mudah banget ya. Oke, aku udah bosan pakai skin Iron Man, teman-teman. Kita coba pakai skin yang lain. Aku mau coba skin yang mana ya kali ini, guys. Ada skin konfetti. Unik juga sih. Konfetti ini, guys. Kayak ada yang terbang-terbang di atas kita. Aku kali ini akan coba pakai skin Captain America, ya. Oke, mari kita mulai sekali lagi. Kita akan kumpulkan uang sebanyak mungkin. Dan kita bisa upgrade kekuatan kita jadi lebih kuat lagi, ya, teman-teman. Wah, sekarang kali ini kenapa tiba-tiba berubah jadi Captain America? Bukannya tadi Iron Man dan Spider Man. Aduh, terlalu kuat. Sepertinya dia punya lebih banyak teman yang lainnya. Hehehe, tapi kekuatan ku masih punya jaring laba-laba, teman-teman. Sepertinya sudah cukup deh. Aku pakai kostum Captain America ini. Dan aku pengen coba pilih acak kostumnya, ya, teman-teman. Kita mau coba random. Klik yang mana. Kita bakalan dapat yang mana, ya. Hehehe. Kita bakalan dapat yang... Ini. Wah, kita dapat skeleton warna biru, teman-teman. Wah, aku kelihatan berbeda. Tapi kita kali ini akan pakai kekuatan yang angin ada gambar daun gitu, ya, guys. Kekuatannya. Dan mari kita mulai. Wah, sepertinya aku merasa aku sangat kencang sekali karena aku ada kekuatan daun angin ini. Oke. Ah, rupanya nyawa aku bisa berkurang juga, ya. Apa yang terjadi ya kalau misalnya kita kalah, teman-teman? Bagaimana jika kita coba kalah sekali setelah ini, ya, teman-teman? Oke, aku akan coba kalah dulu sekali, ya, guys. Apa yang terjadi ya kalau kita kalah? Waduh, tapi karena aku terlalu kuat, sepertinya aku tidak bisa dikalahkan. Baiklah, kita coba ditembakin dulu. Aduh, malah ketendang, dong. Maaf, dong. Oke. Kalau gitu kita coba dipukul sama yang ini saja. Apa yang terjadi ya, teman-teman, kalau kita ditembakin mulu? Aduh, maafkan aku. Yah, kok kita malah menang, dong? Tendangin kita super luar biasa, guys. Super mantep banget. Hei, bapak merindukanku gak? Apa merindukanmu? Aku tidak merindukanmu sama sekali, tapi kok kamu tiba-tiba jadi punya kumis ya? Kayak lucu banget gitu. Apakah kamu sudah bersiap untuk bertemu dengan bosku? Aku memiliki robot yang lebih besar daripada yang kamu temui sebelumnya. Hah, aku tidak takut sama sekali. Aku akan mencobanya. Baiklah, kita coba ya, guys. Waduh, terlalu banyak ini. Mengerikan sekali. Sepertinya aku harus upgrade lebih banyak lagi setelah aku mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, teman-teman. Dengan cara aku harus selamatkan orang-orang di sekitar sini ya. Hop, kita selamatkan dia. Yeay, kita dapat beberapa uang. Hop. Oh, di situ ada... Di situ ada bapak koboy berkumis. Waduh. Oh, tidak. Kenapa kamu mengalahkan robot-robotku lagi? Hah, itu sangat mudah dikalahkan, Pak. Baiklah, kita akan coba untuk... Yeay, kita sudah dapat banyak banget uang ya, guys. Sekarang kita sudah bisa upgrade kekuatan kita. Kita mau upgrade yang mana ya? Kekuatan, nyawa, atau kritikal ya? Aku mau coba attack-nya juga di satu kali lebih banyak. Dan health-nya juga ya, teman-teman, nyawa aku. Tapi tidak cukup ya, teman-teman. Sayangnya. Kalau gitu, kita ubah skin aja ya kali ini. Nah, bagaimana kalau kita buat sesuatu yang lebih unik ya daripada sebelumnya? Mungkin Spider-Man warna pink. Apa? Aku tidak mau jadi warna pink. Nanti jadi lucu banget. Atau mungkin pakai jaket gini. Yang lain aja deh. Gimana kalau yang ini? Terlalu hitam warnanya. Gimana kalau Iron Man? Tadi sudah ya. Atau Spider-Man piggy? Tidak cocok deh. Ini jaga tadi sudah ya. Ini juga kayak zombie. Aku tidak mau deh. Sepertinya aku akan coba pakai ini saja, guys. Sekali ini kita mau coba jadi lucu ya. Spider-Man dengan celana pendek. Aku pasti akan kelihatan lucu sekali sampai mereka ketawa-ketawa. Tiga, dua, satu. Ayo kita mulai. Apa itu? Kenapa tiba-tiba Spider-Man pakai celana pendek? Aku tidak percaya. Itu kan Spider-Man. Kenapa tiba-tiba dia datang lagi tapi dia memakai celana pendek? Aku akan datang perlahan-lahan dan melemparkan benda ke kamu. Oke, kita naik. Wah, sepertinya kita sudah bermain sampai level 13 nih, guys. Sudah lumayan panjang nih ceritanya. Wah, disini aku mendapatkan best reward. Kita bisa membuka kotak rahasia. Kita coba buka apa yang kita dapatkan. Wah, aku dapat uang. Lebih banyak lagi nih. Oke, baiklah. Mari kita kumpulkan semuanya. Apakah aku cukup... Uangnya apakah cukup buat upgrade? Wah, rupanya cukup. Mari kita tambahkan health kita. Dan kita makin kuat. Oke, kita coba level berikutnya ya, guys. Disini adalah level yang latar belakangnya warna hijau, teman-teman. Wah, keren sekali. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kita bakal lawan penjahat-penjahat yang ada disini. Dan... Wah, kok tiba-tiba penjahatnya jadi dikit banget ya. Wah, sepertinya karena sudah aku lawan semua ya, teman-teman. Yeay, kita berhasil kalahkan semuanya. Oke, teman-teman. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Dadah. Sampai jumpa